Intro Iya sahabat eddy Hari ini saya mengajak anda Untuk melihat Salah satu pengepul Di desa batakan Tepatnya pengepul Untuk undang ronggeng Mau tau kan Yuk kita lihat Assalamualaikum pak Ini sahabat Kita lihat Ada beberapa Jumlahnya puluhan Ada Udang ronggeng namanya Kalau bahasa sini udang katek Ini sangat spesial Karena besar Selain besar juga Ini tidak tampang Bila ini akan dijual sampai ke Jakarta Kita lihat Nah ini Saya bersama Pak siapa pak? Pak Yanni Pak Yanni Pak Yanni ini adalah salah satu Pengepul Kudang ronggeng ini Yang Sebenarnya ini menekuni Ini nanti kita tanyakan sendiri Mulai kapan dan sebagainya Terus berapa harganya Karena lihat Sahabat Besarnya Luar biasa Gede-gede sekali Dan besar Dan asik Mereka bisa Bermain-main Pak Yanni Mungkin Pak Yanni mendapatkan Ini Pian langsung Mencari seorang Di Lautnya Sebagai Nelayan Atau Pian Mengumpulkan dari orang? Mengumpulkan dari nelayan Mengumpulkan dari nelayan Biasanya Seharinya Atau satu bulan Atau berapa Ini dapat Dapat berapa ekor Atau Pian dari nelayan itu Masing-masing langsung dapat banyak Atau sedikit-sedikit? Satu ekor Satu Ada yang dua Oh Iya Dari Saat nelayan itu ke laut Tidak semua tangkapannya itu Undang rogen semua Macam-macam Macam-macam Tapi dari tangkapan itu Ada satu atau dua Iya Itu undang rogen Undang rogen Pak kalau boleh tahu Setelah Pian kumpulkan di sini Ini nanti Dikirim kemana Atau dijual kemana? Dikirim lagi ke Jakafe Tempat Bang Jeffrey Oh Beliau ngirimnya ke Jakarta Ketempatnya Bang Jeffrey Pak Terus Kalau Pian ngirimnya Ini pakai apa Pak? Terus Bagaimana cara-cara Mengirimnya Kan ini masih ada di Di tempat Tampungan ini Iya Abis itu ngirim Bagaimana Pak? Ini bisa dijelaskan Ini di sini Pak Ini di sini Pak Ini proses pengembangan pertama Harus dimasukkan Ketempat Seperti ini Lepak Ya Lalu ditaruh Di tempat Ini apa? Plastik Oh Manudara plastik Ini plastiknya apa? Atau Bukan Eh Bukan ya Jadi Setelah ini Gimana ada plastik lagi Plastik lagi nih Plastik lagi Untuk Bok Ini Bok Kardus Bok Kardus Terus Oksigen ini Dikasih dalam plastik Di sini Oh iya Jadi Sama tadi Pada saat Sudah disampai Apa Dibungkus seperti ini Lalu nanti Kita masukkan Di dalam plastik Yang itu Plastiknya ada Oksigennya Supaya untuk Menjaga ketahanan Hidup Sampai ke Canggara Sampai ke Sampai ke Sampai ke Sampai ke Setelah tadi Dimasukkan dalam Plastik yang sudah Dibentuk Lalu dimasukkan Kedalam box Ini Kedalam box Ya Sebelum dimasukkan Dalam box Dimasukkan Kedalam plastik Yang berisi Oksigen Nah itu Lalu tinggal Girim Dia kirimnya Ke Airpods Tamsudinor Lalu Digirim Ke Kama Ini proses Lagi unik Unik dan asik ya Kalau mau melihat Datang saja Ke Tempat Pak Yanni Di Muara Batakan ini Ya Muara Batakan Kalau Kebatakan Jangan lupa Singgalkan Tempat beli ya Mau beli Boleh Kita tanya Harganya berapa ya Pak Yanni Lagi Pak Yanni Ini kan besar-besar Biasanya orang Menjualnya kan Per kilo Nah ini Dijual itu Harganya berapa Apakah dijual Bertimbang per kilo Atau diukur Panjangnya Atau kayak apa Pak Pak Panjangnya Pak 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 Pian dalam kira-kira Satu bulan Satu bulan Kalian itu Bisa Bisa dapat Berapa ekor Dari Ngumpulkan Dari orang Bisa Kalau Dari Kalian Kanada Bisa dapat Seratus Satu harinya Satu harinya Seratus ekor Berarti Ini sudah Sudah Sebagian Sudah digirim Ya Sudah digirim Banyak sekali Seratus ekor Kali Seratus Lima Puluh Ribu Lima Tidak 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 Mudah-mudahan Panennya Melimpah Nelayan Nanti Dapat Hasil Yang Banyak Melimpah Lalu Payani Dan Keluarga Atas Usahanya Ini Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang Melimpah Oke Sahabat Kita sudah Selesai Kita melihat Bagaimana itu Udang Ronggeng Lalu Proses Pengirimannya Pengepakannya Sehingga Menghasilkan Mudah-mudahan Nanti Panen Nelayan Dan Semakin Melimpah Karena Sudah Habis Kita Pamit Pamitan Sama Pak Yani Sama Ibu Atil Pemiliknya Terima Kasih Pak Yani Terima Kasih Ibu Atil Nanti Mudah-mudahan Bisa Berjumpa Lagi Terima Kasih Dadah Pemiliknya